selamat menikmati salam persaudaraan salam pencaksilat dan salam damai untuk kita semua tentunya oke lor sesuai dengan tema video saya mau silaturahmi di salah satu organisasi pencaksilat nama organisasinya itu merpati putih tapi saya gak tau nih rumah pelatihnya itu dimana jadinya ntar kita mau tanya orang-orang disini rumahnya itu dimana terus katanya katanya itu rumahnya itu bagian sini ya katanya rumahnya bagian sini tapi saya gak tau jadinya ntar kita mau tanya orang-orang disini yaudah ya gak usah basa-basi saya mau langsung tanya soalnya ini udah yaudah jam berapa ini udah siang ini ya yaudah saya mau tanya orang dulu enggak 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 mas mau apa jadi gini mbak saya mau nanya di sekitaran sini ada enggak pelatih merpati putih itu aja sih mbak oh gitu itu pelatih saya ayo saya antar ke rumahnya kenapa? selamat menikmati 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 oke jadi merpati putih ini sebenarnya singkatan sebuah singkatan yang kalau dibahasakan bahasa jawanya itu mersudi pati tising tindak usakane titisim ini itu kepanjangan dari kata merpati putih itu sendiri itu adalah filosofi dari perguruan ini yang kurang lebih artinya mencari sampai mendapatkan tindakan yang benar dengan ketenangan jadi filosofinya itu jadi kita di merpati putih itu keilmuannya itu mencari sampai mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang baik untuk tujuan dari merpati putih itu tujuannya banyak jadi yang pertama secara umum pencak silat itu adalah mempersatukan bangsa dan negara sebagai media pemersatu pencak silat yang berikutnya kita di merpati putih itu karena ini bela diri jadi tentunya bagaimana kita mengembangkan ilmu ini untuk menjaga diri kita sendiri dan menjaga lingkungan kita itu prinsipnya untuk bela diri dan di keilmuan merpati putih itu sendiri banyak cabangnya ada ada juga yang untuk kebugaran untuk kebugaran dan untuk kesehatan juga di samping untuk bela diri kita juga melatih bagaimana supaya tubuh kita tetap bugar dan sehat melalui macam pola latihan seperti pola latihan tata nafas dan bentuk gerakan-gerakan lain yang sama seperti penca silat pada umumnya nah seperti itu nah jadi mas yang saya lihat di youtube di tv maupun di TNI itu merpati putih ini sangat mahir dalam pemecahan nah saya lihat tuh pemecahannya rata-rata yang terkenal itu penca silat itu merpati putih oke apa dari tujuan dari pemecahan itu sebenarnya itu apa mas supaya teman-teman penca silat nggak bingung gitu loh mas baik eh begini saya jelaskan sedikit eh kenapa ini banyak yang bertanya kenapa perguruan merpati putih itu sukanya merusak iya eh ada balok kan balok es bagus-bagus dibuat dirusak ada eh semacam logam-logam besi dragon itu kan dibuat dirusak kenapa nah begini eh kita di merpati putih itu sama seperti sekolah jadi ketika kita belajar kita harus punya tolak ukur kita harus punya tolak ukur tingkat keberhasilan latihan nah medianya adalah nah kita di merpati putih menggunakan benda keras yang mati bukan yang hidup karena kasihan juga kalau pakai benda hidup artinya ya kalau dicoba ke orang kan kasihan jadinya kita pakai media yang yang tidak berbahaya untuk orang lain nah seperti pikir eh es balok beton beton cor dan sebagainya disitu kita coba hasil latihan kita nah bagaimana tingkat kemampuan kita setelah latihan begitu seterusnya ketika kita sudah berhasil disini latihan lagi maka target kita adalah yang berikutnya misalnya kalau masih dasar itu targetnya adalah kematahan eh beton cor satu misalnya jadi pada kalau sudah berhasil maka latihan berikutnya harus bisa memecahkan eh beton cor rangkap misalnya nah tetap seperti itu jadi kita punya kita punya tolak ukur jadi pematahan-pematahan itu adalah media kita media kita untuk mengukur seberapa berhasilkah latihan kita nah jadi eh logikanya kalau sudah bisa memecahkan benda yang keras apalagi ya yang yang lebih lunak lunak dari itu nah seperti itulah logikanya nah berteman dengan makhluk halus kayaknya ini kan nggak mungkin tutup mata gelap nyari sesuatu atau cat ha tanpa jaga jadi men